Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Capres dan Cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran, Raka Bumik Raka, optimis bisa menang satu putaran. Saat ini survei internal bergerak di kisaran 46% hingga 49%. Ratusan warga berdesak-desakan antusias saat pembagian susu gratis dan bahan pokok burah di Jalan Soekarno-Hatta, Palembang, Sabtu sore. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Domingos Octavianus berharap suara di Sumsel dapat berkontribusi positif terhadap angka nasional. Saat ini angka Sumsel sudah baik karena telah mencapai 60%, namun capaian itu belum membuaskan karena beberapa daerah masih kurang. Hal ini diungkapkan saat pemantapan pemenangan Prabowo Gibran satu putaran di Sekretariat DPD Tim 8 Relawan Jokowi bergerak bersama Prabowo pada Sabtu sore. Ia meminta para relawan dan partai koalisi bekerja sesuai strategi dan arahan yang disampaikan Prabowo Gibran untuk kemenangan satu putaran. Ini dengan berangkul, tidak membalas serangan, ujaran kebencian dan fitnah. Sementara itu, Hadi Chandra, Ketua DPD Tim 8 RJBBP Sumsel mengatakan, RJBBP saat ini telah berangkul komunitas santri milenial, UMKM naik tingkat, ojol driver sembilan naga, dan beberapa komunitas lainnya agar Prabowo Gibran menang satu putaran. Secara nasional kita sudah punya kalkulasi, ada kita butuh sekitar tidak terlalu banyak, terutama di daerah-daerah yang saat ini masih ganteng-ganteng yang saat ini masih diungguli oleh pasulan lain, seperti Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Dan itu kita sekarang sudah bisa mengimbangi di dua daerah itu. Jadi saya kira ini masih bisa tercapai, masih bisa terkejar target satu putaran. Harapannya kan harapan kita Tim 8 RJBBP Sumsel ini kan lebih banyak lagi merangkul komunitas-komunitas lain kan. Seperti saat ini kita sudah merangkul komunitas santri milenial, komunitas UMKM naik tingkat, komunitas ojol dan driver online sembilan naga, mungkin ada tujuh naga ya nanti, enam naga nanti kan. Ya harapannya gitu, mudah-mudahan kita bisa merangkul lagi masyarakat lebih luas lagi agar Bapak Wak Ibran ini menang dalam satu putaran. Kemendangan satu putaran diyakini juga akan berdampak pada penghematan biaya pemilu hingga 27 triliun rupiah. Dari Palembang, Bambang Irawan, Aijus, Laporkan.